dan rekam ini. Itu ya, teman-teman. Well, boleh diklik dulu disananya oke ya. Saya izin share screen, teman-teman. Apakah screen saya sudah terlihat? Ya, terlihat, Pak. Sudah terlihat, ya. Ya, teman-teman. Sebelum kita mulai our lesson, let's say Basmalah together. Sebelum kita awali, mari kita awali. Kita mulai, mari kita awali dengan Basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Are you happy? Happy. How are you today? Semuanya baik-baik saja ya. Baik, baik. Very good. Ini adalah hari pertama kita bertemu. Alhamdulillah, kita punya banyak saudara baru ya, teman baru yang intinya bisa menjalin tali silaturahmi kita lebih erat dengan adanya PKBM Mahat Azaitun lewat online ini. Well, sebelum kita kenalan ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kita ingin memberikan informasi dulu teman-teman nih terkait dengan PKBM English Information. Ya, ini sebagai informasi ya, ada sembilan hal yang perlu di pahami. Yang pertama adalah learning English in PKBM by Zoom. Jadi, belajar bahasa Inggris di PKBM Mahat Azaitun ini menggunakan Zoom meeting. Lalu yang kedua, the time is after Maghrib, 18.30. Mulainya itu setelah Maghrib, teman-teman. Jumlah 18.30. Yang nomor tiga, the video should be on since the learning English started. Nah, videonya sebaiknya itu on, teman-teman, pada saat proses belajar bahasa Inggris dimulai. Lalu, the students are allowed if they cannot join the class. Teman-teman diizinkan pada saat memang tidak bisa hadir ke Zoom meeting ini atau ke kelas bahasa Inggris ini. And number five, the learning process is about 40 minutes. Jadi, belajarnya kurang lebih 40 menit, teman-teman. And the process is recorded and uploaded by YouTube. Ya. jadi proses belajarnya direkam dan kita upload ke YouTube. Untuk apa? Untuk teman-teman yang tidak hadir tadi, yang sibuk, yang sedang berkebaran di muka bumi, yang sedang bekerja, atau yang sedang on the way, sedang di jalan, bisa melihat kembali materi yang sedang kita pelajari. Gitu ya, teman-teman. Nah, yang ketujuh, the student should give comments below in YouTube. Nah, teman-teman, sebaiknya setelah belajar di online seperti ini untuk mengingatkan kembali, lihat lagi rekaman videonya di YouTube, teman-teman. Dan, pastikan beri komentar untuk menambah nilai apa yang sedang dipelajari, kita lihat lagi. kita paham usia kita tidak muda, jadi harus kita ingetin lagi, kita nonton lagi, kita pahamkan lagi, gitu ya. Karena ibaratnya batu, jika dipetesin rutin, walaupun demi sedikit, pasti bisa paham ya. Lalu, jadi berikan komentar ya, yang ke-8, before the class finish, the students screenshot the phone. Teman-teman, pastikan, kalau pakai handphone, di akhir sesi nanti kita akan pose, lalu di screenshot ya, kalau pakai handphone, di screen, apa namanya, suit ya juga, screenshot juga ya. Lalu, and, send the screenshot to my phone directly after finish. Nah, screenshotnya dikirim ke saya, Japri, teman-teman. Dengan ngasih nama, ya kan, lalu, PKBM C berapa, atau X C berapa, lalu, tinggalnya di mana? Jakarta Timur, Bandung, atau mungkin di, Solo atau di mana? Gitu ya teman-teman, nah ini informasi saja. Now, tak kenal makata sayang, mari kita kenalan. Nah, gitu ya, bukan berarti setelah kenalan, kita sayang-sayangan, karena kita harus kenalan, teman-teman. Agar apa? Agar one day, satu ketiga, ketemu di jalan, we can say hi, kita bisa nunggur, nunggur, hey mister, atau hey sir, gitu ya, I miss. Well, introduction teman-teman, kita kenalan dulu. Well, kenalannya saya, saya berharap teman-teman juga nanti kenalan, seperti ini, gitu ya. Ini adalah item, poin-poin yang, isinya tentang saya. Oke. Well, teman-teman nanti akan kenalan seperti ini, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Good morning, friend. Let me introduce myself. My name is Rahmat. My full name is Rahmat Ibrahim. I am from Java. I am from Java. I am married. I am married. My wife is Yanti. Atau, her name is Yanti. I have four children. I am 45 years old. My hobby is swimming. My hobby is swimming. I live in Gantar. And my favorite food is Gado-Gado. Nice to meet you. Thank you. Alhamdulillah, ya Rabbul Alamin. Merdeka. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Nah, this all about myself. Ini semua tentang saya. Would you give me a question? Boleh beri pertanyaan? Tentang about myself, ya? Or any question? Ada pertanyaan? Tentang pertanyaan. Ya. Gimana? Nah, untuk perkenalan belum bisa, apa, untuk menanyakan belum bisa dengan bahasa Inggris. Oke, bagus. Nah, do you know why I like Gado-Gado? Kenapa saya suka Gado-Gado? Because I'm vegetarian. I love vegetable. And sometimes my language is Gado-Gado. Dan kadang bahasa saya Gado-Gado, teman-teman. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. So, I like Gado-Gado. Saya suka Gado-Gado. So, you can talk to me in Gado-Gado, ya? Teman-teman boleh juga bicara dengan saya dengan Gado-Gado. Jadi, kadang Inggris, kadang Indonesia, boleh. So, any question? Ada pertanyaan tentang saya? Mister mau bertanya. Oke. Tadi kan saya datang telat, ya? masuk dengan Mister siapa? Yes. Dengan Mister siapa? Ya. Oke. Adakah screen, apa namanya, screen saya terlihat di sini, teman-teman? Di sini terlihatnya selisannya, selisannya, ya? Iya. Perasaan perdamaian. Oh. Tidak ada inian saya, ya? Apa namanya? Tidak. Screennya tidak terlihat, ya? Oke, maaf, Pak. Ini segeringnya belum. Sebentar. Apakah terlihat sekarang, teman-teman? Sudah terlihat belum? Sudah, sudah, sudah. Oke, iya, ini dia, ya? Kalau ini ada tulisan introduction? Iya, ada, ada. Oke, ada, ya? Pak, Tepat, ya, Pak. Yes, exactly, tepat sekali. Saya ulang, ya, teman-teman. Nanti teman-teman juga akan mengenalkan diri seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Good morning, my friend. My name is Rahmat. My full name is Rahmat Ibrahim. I am married. I am from Java. My wife is Yanti. Her name is Yanti. I have four children. I am 45 years old. My hobby is swimming. And I live in Gantar. My favorite food is Gado-gado. Alhamdulillah, Herbual Amin, Merdeka. Seperti itu, ya, teman-teman, ya. Jadi, intinya kenalan. Kenapa I like Gado-gado? Karena bahasa saya kadang Gado-gado. Kadang Inggris, kadang Indonesia. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, kita kenali, ya. Bahan dasar pengucapan untuk perkenalan apa saja, teman-teman. Now, time to get to know each other. Waktunya kita kenal satu sama lain. Sharing time about who you are. Waktunya sharing, ya, siapa sebenarnya teman-teman semua ini. Where you are tinggal di mana? What you do? Aktifitasnya apa? Gitu ya. How old you are? Usianya berapa? And why you study? Kenapa mau melanjutkan belajar lagi? Ya, gitu ya. Nah, ini apa namanya? Key word, ya. Atau mungkin kata-kata kunci yang bisa nanti dijelaskan, gitu ya. Seperti tadi saya kenalan. Oke, kita kenali dulu nih. Apa aja sih kata-katanya? Oke, ini dia, teman-teman. Pronouns. Di dalam pronouns, gitu, ada subject, object, possessive, and possessive. Ya, jadi subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, dan possessive pronoun, teman-teman. Nah, ini bahan dasar pada saat kita mau mengutarakan tentang kita atau perkenalan. Nah, di sini ada subject pronoun. I, saya. You, Anda. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. It, benda ya. Atau binatang. We, kita. You, Anda. They, mereka. Nah, ini subject, teman-teman. Subject itu biasanya ada di awal kata atau di awal kalimat, maksudnya. Nah, sedangkan object, itu ada di akhir kalimat, teman-teman. Nah, maksudnya gimana, Mr. I, itu di awal, kalau me, itu di akhir, teman-teman. Misalnya gimana? I love you. I love you. Aku sayang kamu. I, I-nya pertama, you-nya terakhir yang ini. Nah, pada saat misalnya, kamu sayang saya. You love me. Nah, gitu ya. Karena dia object, me-nya dia akhir. Jadi, enggak. You love I. Nah, you love me. Nah, kenapa? Ini object ada di akhir, teman-teman. Me, you. Kalau him, jadi him. She, menjadi her. It, jadi it. Sama we, menjadi us. You, menjadi you. Them, jadi them. Seperti itu, teman-teman. Nah, sedangkan possessive adjective, ini kata yang dipasangkan dengan kata benda. Nah, contohnya gimana? My. Jadi, I, me, mine. Nah, my maksudnya gimana? Jadi, misalnya, my book. My pen. Penas saya. Gitu ya. My pencil. Pencil saya. Gitu ya. Jadi, diikuti dengan kata benda. My, your, his, her, its, our, your, sama their. Gitu ya, teman-teman. Sedangkan possessive pronoun, pronoun, itu dia kata benda-nya sudah termasuk. Misalnya, this is mine. Nah, ini adalah punya saya. This is mine. Atau, that's yours. Itu punya Anda. That's his. Itu punya dia laki-laki. That's hers punya perempuan. Jadi, kepemilikan. Possessive itu kepemilikan. Seperti itu ya, namanya pronoun. Oke. Kita lanjut, teman-teman. Nanti kita praktekin ya. Nah, subject tadi sudah kita awali ya. I. Misalnya, I know N. Saya kenal N. Nah, gitu ya. Subject I. We, you, he, she, they. Sedangkan object ada di akhir. N knows me. Gitu ya. Oke. Now, boleh dong dibacakan nih. Kalau saya yang baca terus. Nanti saya yang tambah. Miss Ismariati. Mulai dibaca ini. Yang subject. Dibuka dulu mic-nya. I, kenal N. Good. Belum, belum. Yang sempurna penerbitannya. Atau apa-apa. Ke bawah sekarang, we. Oh, we kenal N. Good. You, you kenal N. Good. He, 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 kenal N. Good. He, kenal N. Very good. Just, kenal N. Good. Ya, no itu kenal ya. I know N, saya kenal N. Now, kalau dibalik gimana? Minya, A-nya menjadi mi di belakang. Jadi gimana? N knows me. Again, sekali lagi. Yuk. N. N knows me. Very good. And, and, now, us. Good. Yeah. And, now, you. Very good. And, now, him. Him apa him ya? Him. Him. And, now, here. And, now, them. Dima apa dem. Yes. Thank you so much ya. Jadi, subject dan object itu berbeda teman-teman. Subject di awal, object di akhir. Berubah ya kata-katanya. Tapi ada juga yang sama. You, misalnya. Gitu ya. Now, kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia. Ini sama teman-teman. Personal pronoun kita tadi udah bahas ya. Bedanya singular dan plural itu apa teman-teman? Singular itu satu. Orangnya satu. Kata subjeknya satu. I, you, he, she, it, itu satu. Dia laki-laki sendiri. Sedangkan plural itu lebih dari satu. We, kita. You, kalian. They, mereka. Nah, jadi ini bedanya singular dan plural. Nanti kata selanjutnya bisa membedakan ya. I, my, jadi mine. Sama ya seperti tadi ya. Nah, sekarang yang personal pronoun seperti yang tadi kita pahami ya. I ketemunya sama my, jadi my car misalnya. Atau my dog. Gitu ya. Your dog misalnya ya. Atau mungkin her. Her book. Atau it's handphone. It's his tail misalnya. Jadi seperti itu teman-teman. Oleh karena ini sebenarnya hanya pembiasaan aja gitu ya. Pada saat kita biasa, pasti jadi terbiasa. Their misalnya. Their house. Rumah mereka. Jadi possessive pronoun itu ditambahin noun, teman-teman. Noun itu kata benda. Kata benda misalnya gimana ya tadi. Card dog ya. Atau kita mau kenalan diri kita. Name. Nama name. Namanya my name. My name is Rahman. My name is Awis. Nah, jadi nggak I name. Pada saat teman-teman bilang I name, itu salah. Kenapa? Karena name itu kata benda diikuti sama my name. Nama saya. Gitu ya. Your name. Your name Mr. Munadi. Your name Mr. Awis. Gitu ya. Your name Mr. Ratno. Mr. Ratno. Nah, gitu ya. Oke. Now, Nah, ini dia. Contohnya misalnya ya. Boleh Mr. Ratno? Ada di sana? Mr. Ratno? Ya, ya Pak. Oke, good. Boleh dibaca Mr. ini. Gimana ininya, pengucapannya jadinya? It's home. It's home. Very good. Lalu? Your dog. Your dog. Very good. Lanjut. Lanjut. Lalu? Yang mana? Yang bawah? Yang mana? Yang mana? Very good. Very good. Bojo? Our dog. Very good. Artinya apa ini Mr.? It's home. Jadi gimana? Siapa bisa tahu ini? It's home. It's home. Rumahnya si si doggy ini ya. It's home. Rumahnya dia. Rumahnya si anjing. It's home. Itu rumahnya. Gitu ya. Kalau your dog jadi gimana nih? Your dog. Your dog. Anjing. Kalian. Nah, dogsnya pakai S. Jadi banyak teman-teman. Jadi S ini penekanan bahwasannya kata bendanya banyak. Dogs. Books. Booknya banyak. Your dogs. Berarti anjing Anda. Anjing kalian. Nah, ini ada dare dogs. Apa nih? Dare dogs. Siapa bisa tahu? Dare tadi itu apa? Mereka ya. Jadi kalau dare dogs. Jadi gimana? Anjing. Mere. Anjing. Mereka. Mereka. Dare dogs. Anjing mereka. Nah, kalau ini? Our dogs. Apa nih? Our dogs. Anjing kak? Kami. Anjing kita. Gitu ya. Our dogs. Our itu tadi. Ininya berarti we. We kan kita ya. Nah, kalau pakai dog berarti our dogs. Enggak we dog, tapi our dogs. Seperti itu. Nice. Kita lihat lagi teman-teman. Nah, ini. Oke. Ada Mr. Sarno di sana. Atau Mr. Ratno? Boleh? Baca. Atau siapa? Mr. Munadi boleh? Ya. Baca. Oke. Yang mana? Ya, ini. Posesive pronoun. Yang. Dari atas boleh? Min. Min itu ya? Oh, iya. Dari minus boleh. Min. Min. Ini di HP saya tulisannya min doang. Oke, betul. Min boleh. Baca. Min your gitu. Is. Is. Her. Your. Is. Hers. Her. Hours. Or. Our. Our. You. Your. There. There. Oke, good. There. Yes. Nah, ini kan. Apa namanya? Posesive pronoun. Penjelasannya gimana contohnya? Baca lagi sebelahnya. Mr. This is my laptop. It's mine. Boleh dibaca? Baca barang-barang teman-teman ya. Baca barang-barang ya. Ikuti serta. Ini ada mine. Mine itu punya saya. This is my laptop. It's mine. Barang-barang. This is my laptop. My laptop. Very good. Lalu yours. These glasses are mine. Not yours. Barang-barang. These glasses are mine. Not yours. Oke, good. Yang his. This is my brother's book. It's his. This is. This is my brother's book. It is his. Oke, good. He over to swap his camera for hers. He over to swap his camera for hers. Very good. I will show you to your room. Ours is next door. I will show you to your room. Ours is next door. Good job. The house is yours. The house is yours. Oke. The ship is theirs. The ship is yours. Apa ini artinya? The ship is theirs. Oh, perahunya is theirs. Milik mereka. Perahunya satu, milik mereka. Dears-nya banyak. Atau yang atas yours. The house is yours. Rumahnya milik Anda. Atau milik kamu. Gitu ya. Jadi kepemilikan teman-teman ya. Positive pronoun. Nah, ini juga ada contoh lagi teman-teman. Seperti tadi ya. Subject, object, positive pronoun. Bahasanya seperti apa? I have a pen. Bareng-bareng. I have a pen. Very good. She gave the pen to me. That is my pen. That is my pen. That pen is mine. Very good. Artinya apa nih? I have a pen. Saya punya pena. She gave the pen to me. Dia memberikan pen-nya ke saya. That is my pen. Itu pena saya. That pen is mine. Itu pena milik saya. Gitu ya. Ini memang kata-kata aja teman-teman ya. Oke. Nah, ini juga. Don't get confused among them, teman-teman. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Mana itu subject. Mana itu object. Mana itu possessive objective. Yang penting kita paham dulu subject sama objek. Beda ya. I menjadi me. Sedangkan possessive itu my. Contohnya gimana tadi? Udah ya. I love you. I love you. Lalu my name is Rahmat. Itu kata benda namenya. Jadi my name. Nah, teman-teman. Teman-teman akan mengenalkan diri, teman-teman. Nah, seperti tadi saya mengenalkan. Seperti yang tadi ya, pertama kali. Nah, contohnya bagaimana ini? My name is. Nah, titik-titik. I am a businessman. Nah, gitu ya. I am from Bandung, misalnya. My hobby is swimming, misalnya. I am a singer. I am married, misalnya. Atau my wife is from Bandung, misalnya. My husband is from Bandung. Nah, teman-teman boleh ditulis dulu nih, teman-teman. Coba. Saya tunggu beberapa menit ya. Ajan Isa sudah berkumandang. Saya tunggu dua menit untuk teman-teman nulis. Oke, yuk. Atau di screenshot boleh. Boleh di screenshot ya, teman-teman. 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 Alhamdulillah. Ya. Saja Isa, teman-teman. Ya. Boleh dong. Kita latihan dulu ya, teman-teman. Sebelum teman-teman mengerjakan tugas ini. Atau perkenalan ini ya. Boleh, Mr. Ratno, apakah terlihat ini? Atau siapa? Boleh? Terlihat. Terlihat terus, Tad. Oke, good. Mr. Ratno, boleh kenalkan dirinya? Tinggal dibaca nih, yuk. Boleh? Mr. Ratno? My name. Belum ini banget tau, Tad. Oke, gak apa-apa. Atau ya, nanti kita bareng ya, dibimbing ya. Miss Awis, boleh? Miss Mariati? Dibaca, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Ustaz, ya. Oke, boleh. Mr. Ratno, my name is Mariyati. Itu usia, Ustaz. Usia, I am. Betul. I am, kalau 40 itu, itu apa ya? 42. 42. 42. Oke, 42 years old, boleh. 42 years old. Good. I am, kalau bisnis itu pekerjaannya, Ustaz, ya? Yes, businessman itu pebisnis. Kalau perempuan, business woman. Business woman, ya. Berarti kalau ibu rumah tangga itu apa, Ustaz? Housewife. I am. I am a housewife. I am a housewife. Good. I am from Bekasi. Okay, good. Yeah. My hobby is, apa ya? Kalau belajar itu apa, Ustaz? Studying. Atau membaca gitu, apa itu? Learning. Reading. Membaca. Reading. Reading. My hobby is reading. Good. Lanjut. I am married. My husband is from, kalau Jawa itu Japa, ya? Japa. 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 Here is... His name. His name. Name. Berarti saya, ya? His-nya kan dia namanya. Nama dia. Suami gitu, ya? Betul. Apa? Ya, his name, nama dia. Nama suami. His name is? Oh, ya. His name is Winoko. Gitu, ya? We live. We live in? We live apa tuh, saya? Tinggal di? Tinggal di Bekasi. Oh, we live in Bekasi. We live in Bekasi. We don't have children. Anaknya berapa? Atau... Anaknya berapa? Tiga. Tiga anak. Tiga anak. We have. Tiga anak, ya? We have. Tiga. Tiga anak. Kalau son itu, itu ya? Kalau children itu perempuan, ya? Ya, children itu anak-anak. Cewek dan cowok. Oh. Cowok-cewek jadi, ya? Iya. Kirain? Tapi kalau mau sebutin cowok dan cewek, boleh. I have atau we have one son. And two daughter, misalnya. Satu anak laki-laki dan dua anak perempuan, boleh. Nah, kalau children ini gabungan. We have? Iya, iya ini. We have, ya, three children. Good. We are? We are happy family. Thank you. Alhamdulillah merdeka. Nah, gitu ya. Nice. Miss Alice, mantap. Ya, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, seperti Miss Alice, nanti teman-teman membuat kenalannya direkam, teman-teman. Nah, ini tekstnya. Dalam bentuk video. Nah, videonya langsung dikirim ke saya untuk perkenalan dirinya. Gitu ya. Jadi, ini cukup di screenshot, kata-kata ini, teks ini. Lalu nanti dilatih. Dan pastikan, teman-teman melatihnya. Kenapa? Ada pepatah mengatakan, bisa karena biasa, teman-teman. Gitu ya. Jadi, saya yakin teman-teman pasti bisa pada saat teman-teman melatih. Gitu ya. Oke. Now, let's see. Ada lagi teman-teman yang mau latihan yang... Mister, boleh? Siapa? Boleh. Good. Ya, Mister Munadi. Ya, Mister. Oke. Oke. Assalamualaikum. Merdeka. 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 Is Munadi. I am... My name is... My name is Munadi. Oke. I am... Apa yang nilai? Usia. Usia, ya. Kalau 44. 44. I am 44. Years old. I am 44 years old. Good. Lanjut. Yang ketiga. I am... I am... Pekerjaan, ya, Pak? Ya, kerjaan. I am pekerjaan swasta. Oh, I am a worker. Boleh? I am a worker. I am worker. Worker. Good. Boleh? I am from Bogor. Bogor. Good. My hobby. My hobby... My hobby is swimming. Miss A's hobby is reading. How about you? Hobby is swimming. Swimming. Be swimming. Okay, good. Your hobby is swimming. Then six. I married. Good. Seven. My wife... Nama istri, ya? Yes. I am with... My wife is from... Dari mana? Bogor. Oh, Bogor. Yeah. Her name... Her name... Her name. Karena dia... Her name jadi her, ya. Yeah. Her name... Three hearty, nih. Good. We... We... Live... In... We live in... Apa ini, Pak? Tinggal. Tinggal. Tinggal di... Yes. Tinggal di... Bogor. Oh, we live in Bogor. Very good. Lalu, ten. Bogor. We... We... We have... We have or we don't have. We have to... Have to... Anak satu. Oh, one child. Yeah. One child. We have... Have one child. Good. We are... We are... We are a family. We have a family. Okay. Thank you so much. Alhamdulillah. Merdeka. Ya, gitu ya, teman-teman. Good, Mr. Munaji. Nice. Jadi, di sini kita belajar banyak, teman-teman. Ada kata bisnis woman, bisnisman, atau housewife. Ada juga child, ya. Child itu satu, teman-teman. Tapi kalau banyak, jadi children. Nah, ini menarik bahasa Inggris, ya. Jadi, nanti kalau tadi Mr. Munaji cuma satu anaknya. Jadi, we have one child. Satu anak. Mau dispesifikasikan, boleh. We have one son. Nah, saya punya anak satu, anak laki. We have one daughter, misalnya. Saya punya anak perempuan. Nah, gitu ya, satu anak perempuan. Nah, ini dipahami. Lalu, teman-teman rekam perkenalan ini pakai video. Posisi kameranya, landscape, teman-teman, ya. Nah, ini contohnya, teman-teman. Boleh kita lihat, ya. Ini teman-teman kita yang sudah kenalan sebelumnya. Kita tebak ya, siapa namanya. Setelah ini teman-teman. Assalamualaikum. Mordeka. Mordeka. Good morning, my friend. I am this one unit. I'm the coach again Central Japan. I'm 39 years old. I'm 39 years old. I'm 39 years old. I'm 39 years old.